Sebuah analisa kehidupan yang menghasut debat mengenai isu universal yang merupakan masalah sehari-hari di Argentina Ketidakamanan akibat tindak kriminal Kemudian plot menyelesaikan sebuah perdebatan dan kontroversial topik seperti menegakkan keadilan di luar hukum Serta garis sempit yang memisahkan korban atau pelaku dari serangan akibat main hakim sendiri Dan inilah film 4x4 Sebelum mulai tekan subscribe dulu ya dulur Oke kita intro dulu Di awal film kita akan dipertontonkan pria keren sekaligus macho berbaju pink berjalan di trotoar Tampaknya dia ingin mencuri sesuatu di mobil yang sudah terpakir di samping jalan Untuk memulai aksinya dan memastikan bahwa di dalam tidak ada penumpang dengan sengaja dia mendobrak pintu mobil itu Setelah dirasa cukup aman Dengan kealian mencuri yang profesional pria itu hanya perlu membutuhkan bantuan sebuah bola kasti untuk membuka pintu mobil itu Tanpa sedikit kesulitan akhirnya pria itu berhasil masuk ke dalam mobil itu dan menutup mobilnya Pria itu bernama Siro Siro ingin mencuri sebuah MP5 tape di dalam mobil itu Dengan kealian yang dia miliki MP5 itu berhasil dicapotnya dengan mudah dan mulai memasukkan barangnya itu ke dalam tasnya Setelah itu Siro mulai mencari barang berharga lainnya untuk dia bawa Ternyata tidak ada barang berharga lain selain sebuah kacamata Setelah aksinya itu dilancarkan dia memutuskan untuk keluar dari mobil itu Namun sebelum itu dia mengincing kursi belakang mobil itu terlebih dahulu Setelah dia memulai untuk membuka pintu mobil tersebut Sayang sekali mobil itu malah terkunci rapat-rapat yang membuat Siro tidak bisa keluar Berbagai hal sudah ia lakukan untuk membuka pintu mobil itu Termasuk berusaha mendobrak dan mencongkel seluruh pintu mobil tersebut dengan sekuat tenaga Tapi hasilnya sia-sia Tanpa pikir panjang akhirnya si Siro mengambil pistol yang ia bawa untuk digunakannya memecahkan kaca jendela mobil tersebut Namun setelah ditembakkan bukannya kacanya pecah tapi peluruhnya malah kembali ke arahnya dan mengenai tepat di lutut kaki Siro Sambil membalut lututnya dengan kaos yang ia pakai Dia pun menahan sakit yang luar biasa akibat terkena peluru pantulan dari kaca itu Tiba-tiba saja dari luar ada cewek yang sedang mengajak di kaca mobil tersebut Siro pun teriak minta tolong Namun apesnya ternyata mobil itu kedap suara Jadi semua aktivitas yang ada di dalam mobil tersebut sama sekali tidak kedengaran dari luar Tidak menyerah saat itu juga Dia mencoba menghubungi Irina sang istri Tapi hp yang ia bawa ternyata habis baterainya Singkat cerita malam pun tiba Si Siro yang tengah menahan sakitnya Dia mendengar jangkrik yang sedang berderik di depannya Merasa terganggu dengan suara jangkrik itu Siro lantas bergegas membunuh jangkrik itu Namun hal itu tak jadi dia lakukan Mengingat teman satu-satunya di mobil itu hanyalah jangkrik itu sendiri Pagi pun tiba Siro yang kahusan akhirnya terpaksa menjilat kaca mobil itu Namun sama sekali tidak tersisa embun dari dalam Dengan perasaan bosan Si Siro yang setengah prustasi akhirnya memasangkan kembali MP5 yang ia curi Dan mulai mendengarkan musik Sambil mendengarkan musik Ia berusaha kembali membuka pintu mobil itu menggunakan besi Namun hasilnya sia-sia Di tengah usahanya tersebut Tiba-tiba ada sebuah panggilan telepon dari mobil itu Ternyata panggilan itu tidak lain adalah sebuah panggilan dari pemilik mobil tersebut Dia bernama Dr. Henrik Bekerja sebagai dokter bedah yang terletak di rumah sakit kota tersebut Di situ Dr. Henrik bilang kalau dia sudah pernah mengalami 28 perampokan selama hidupnya Ditambah hari ini berarti sudah 29 kali Ternyata Dr. Henrik sudah tahu kalau mobilnya telah dimasuki Siro Sebab Dr. Henrik sendiri sudah memasang mobilnya dengan alarm otomatis Kemudian dia menjelaskan bahan mobilnya memiliki kelebihan seperti anti peluru Kedap suara, jendela kaca dilaminasi dan tertutup Suspensi aktif terkunci yang menyebabkan mobil itu tidak akan bergerak Selain itu, semua mobil itu sudah dilengkapi baja kecuali tangki mobil tersebut Kemudian di situ Dr. Henrik menceritakan masa kecilnya yang kelam Itu disebabkan karena banyaknya kriminal yang terjadi di kota itu Hal itu membuat ia sudah terpisah dengan keluarganya satu persatu termasuk istrinya Namun Si Siro ini malah mengancam Dr. Henrik untuk mengeluarkannya dan memberikan air karena dia sedang dilanda ke hausan Telepon akhirnya dimatikan dan setelah itu, AC mulai aktif Siro yang sangat kehausan pun lantas membukakan mulutnya lebar-lebar untuk menelan angin yang keluar dari AC mobil tersebut Akibat AC yang terlalu kencang, efeknya pun mulai dirasakan oleh Siro Siro sangat kedinginan dan mulai menutupi celah AC mobil tersebut dengan kertas yang ia temukan di mobil itu Tak lama kemudian, telpon dari sang pemilik mobil berbunyi lagi Siro lalu mengangkat telpon itu dan mulai mengancam kembali Henrik Namun, sang pemilik mobil dengan sentenya mengajukan sebuah tawaran untuk memberikan Siro air Kalau saja dia berhasil menjawab dengan tepat pertanyaannya Pertanyaannya adalah, bagaimana jika kau memergoki anakmu sedang ketahuan mencuri? Namun, si Siro ini menjawab kalau saja ia memergokinya, dia akan menjewernya dan menyeretnya ke kantor polisi Tentu saja jawaban itu tidaklah tepat di mata Dr. Henrik Dr. Henrik kembali menceramai Siro dengan masa lalunya yang kelam akibat kejahatan seperti yang dilakukan Siro Dan kemudian, telpon itu mati lagi Tak lama kemudian, ada seorang polisi mengelilingi mobil tersebut Siro berteriak sekuat tenaga, namun sayang sekali polisi itu tak mendengarnya Polisi itu ternyata cuma mau menyelipkan flyer promosi ke jendela mobil itu Singkat cerita, keesokan harinya terlihat di luar sedang hujan Siro hanya bisa membayangkan dirinya sedang minum air Telepon itu kembali berbunyi Dr. Henrik mencoba menanyai Siro tentang identitasnya dengan upah Dia akan memberikannya air Siro pun menjawab semua identitasnya termasuk nomor rumahnya Hingga kemudian, sebelum telpon itu mati Dr. Henrik memberitahukan bahwa di belakang jendela itu terdapat selang pembersih mobil Itu menandakan bahwa selang itu terdapat air Lalu Siro bergegas mencabut selang itu dan langsung meminumnya Walaupun air yang ia minum adalah air sabun yang digunakan untuk mencuci jendela mobil tersebut Malam pun tiba Siro yang tengah kesepian akhirnya mau tak mau menghibur dirinya dan mulai berbicara dengan jangkrik Di dalam mobil itu, dia hanya bisa melihat aktivitas di luar Perasanya semakin tersiksa ketika dia melihat tukang ojek makanan yang sedang mengantarkan pesanan orang Dia sangat kelaparan dan berpikiran untuk memakan jangkrik di depannya Lagi-lagi dia mengurungkan niatnya Karena di dalam mobil itu hanyalah sebuah jangkrik itu yang menemaninya Keesokan harinya dia berusaha lagi membuka jendela itu namun sia-sia Kemudian dia bilang ke Dr. Henrik kalau dia sedang demam dan terinfeksi Dokter itu lagi-lagi menceritakan kisah masa lalu kelamnya kepada Siro yang sudah lemas sekaligus kepanasan Hari itu, Siro yang ingin menghibur diri di dalam mobil itu mencoba membaca majalah yang ada di mobil tersebut Walaupun majalah itu hanyalah panduan cara kerja mesin di mobil tersebut Setelah itu, ia merasa sangat kelaparan Siro pun dengan terpaksa memakan kertas majalah itu dan mengunyahnya sampai halus untuk kemudian ia telan kertas itu Setelah makan kertas, Siro yang mulai bosan mulai menata seluruh benda yang ada di mobil itu Hingga menggambari kursi dan menempelkan stiker di ruangan mobil tersebut Merasa haus, dia pun dengan berat hati harus meminum air kencingnya sendiri Tak lama kemudian, seseorang datang dan mencoba mencokal jendela mobil itu dari luar Siro sangat berharap bahwa pencuri itu berhasil membuka pintunya Namun, tak sampai pencuri itu mencongkelnya, tiba-tiba ada Satpol PP datang meringkus pencuri itu Siro pun kembali lemas di mobil itu seraya melihat maling itu diringkus Satpol PP Singkat cerita, malam pun tiba Siro kembali mendapati telpon dari sang pemilik mobil Namun, kali ini ia abaikan Dia memilih untuk mengambil jangkrik yang menamanya dan berusaha memakannya Namun, merasa jangkrik itu adalah teman satu-satunya Lagi-lagi ia mengurungkan niatnya itu untuk memakan jangkrik itu Di tengah keputus asaannya di malam itu Dia malah mendapati dua sejoli yang tengah mantap-mantap di samping mobil itu Siro pun merasa biasa saja dengan hal itu Mengingat, kondisinya yang sudah tidak sanggup lagi berpikir yang begituan Keesokan harinya, sang pemilik mobil menelponnya Kali ini Siro bicara kepada Enric dengan nada lemas Siro yang awalnya sangar, kini berubah 180 derajat Dan bilang kepada Dr. Enric Apapun yang kau minta, akan aku lakukan asalkan mau mengeluarkannya di mobil itu Dr. Enric lalu mengatakan kalau di bawah karpet tepat persis di samping rem Terdapat sisa roti yang dapat ia makan Siro pun memakannya dengan lahap dan telepon pun kembali mati Setelah itu, Siro berusaha mencongkal kembali pintu mobil tersebut Kali ini dia berhasil melubangi pintu mobil itu walaupun lubang itu hanya sebesar semut saja Dia kemudian meminta tolong orang yang berada di luar dengan cara berteriak Dikarenakan lubangnya terlalu kecil, suara itu pun tak bisa didengarkan dari luar Lalu Dr. Enric menelpon Siro lagi Kali ini ia memberitahukan bahwa dia sudah datang ke rumahnya Di sana ia bertemu Irina yang tak lain itu adalah istrinya Dan Lionel yang tak lain itu adalah anaknya Siro marah sekaligus takut kalau nanti keluarganya itu disakiti Namun Dr. Enric menjawab kalau dia sudah memberikan uang kepada keluarganya Kemudian Dr. Enric berbicara kepada Siro Bahwa Siro sama sekali gak pantas memiliki istri secantik Irina Sambil mendengarkan Dr. Enric Siro menangis bersedih di mobil itu Kemudian Dr. Enric menceritakan seluruh kejahatan yang sudah dilakukan Siro selama ini Termasuk membunuh beberapa orang dan telepon kembali mati Sedikit penjelasan Dr. Enric ini ternyata sudah tahu kejahatan Siro Dan memang sengaja menjebak Siro di dalam mobil itu Karena ada salah satu kejahatan Siro yang sudah dilakukannya dan kebetulan Korbannya sendiri adalah keluarganya Dr. Enric Itu yang menyebabkan Dr. Enric sangat benci kepada penjahat Lanjut Lalu Siro mengambil baterai ponsel yang habis tadi dan kemudian memasangkannya di ponsel miliknya Beruntung HP itu menyala Dia mulai menghubungi Irina istrinya dan meninggalkan sebuah pesan kepadanya Bahwa dia telah gagal lagi untuk membahagian keluarganya Ketika malam harinya Siro memutuskan untuk meluarkan jangkrik yang selama ini menemani dia lewat lubang pintu yang sudah ia buat Merasa sudah tidak ada jalan keluar lagi Akhirnya Siro memutuskan untuk bunuh diri Saat ia tengah menondongkan pistol kerahannya Tiba-tiba saja ia kembali mendapat telepon lagi dari Dr. Enric Siro berbicara kepada Dr. Enric dan mengatakan dia akan bunuh diri seketika itu juga Namun pistol yang lekas ia lepaskan itu tampaknya sudah kehabisan peluru Hal itu menyebabkan Siro menangis frustasi sekaligus tersiksa Lalu Dr. Enric memberitahu Siro kalau dia sudah ada di depan mobil Dr. Enric pun masuk ke dalam mobil itu seraya menyemprot parfum aroma ke dalam mobil tersebut Di situ Dr. Siro juga mengisi peluru pistol yang dibawa Siro untuk berjaga-jaga Tak lama kemudian Dr. Enric mendapati telepon dari pasienya Merasa mendapat sebuah kesempatan Akhirnya Siro langsung menembak ke arah Dr. Enric dan bergegas untuk keluar Dengan tenaga yang sudah pas-pasan Siro berjalan terpincang-pincang dan berhasil ditangkap kembali oleh Dr. Enric Seketika itu juga polisi datang Dr. Enric yang tak mau menyerahkan Siro ke polisi Akhirnya dia memilih untuk menandangkan senjatanya ke arah Siro dan bersikeras akan membunuh Siro hari itu juga Pada saat itu kejadian tangan diliput oleh stasiun TV dan para polisi pun mulai mengingatkan Dr. Enric agar tak main hakim sendiri Warga yang melihatnya sebagian ada yang mendukung Dr. Enric untuk membunuhnya Namun tak sedikit juga yang berteriak ibe karena merasa Siro juga manusia dan tak sepatutnya diperlakukan seperti hewan Lalu salah satu petinggi polisi bilang kepada Dr. Enric untuk mencegah aksinya Dapat diambil kesimpulan dari perbincangan itu ternyata Dr. Enric sudah sangat dendam kepada para penjahat dan berniat akan mengersekusinya sendiri Hal itu dikarenakan perpisahan keluarganya disebabkan tak lain dikarenakan oleh gulah kriminal-kriminal yang banyak di kota itu Kemudian petinggi polisi itu bilang kepada Dr. Enric kira-kira begini bunyinya Kau adalah orang berpindidikan dok janganlah main hakim sendiri dia juga manusia dan bisa saja bertaubat Dia juga memiliki keluarga dengan kau membunuhnya apakah semuanya terbayar seluruh masalahnya Sebaliknya anak yang kau Sandra itu akan berakhir penderitaannya dan kau kau akan dicap sebagai penjahat dan memulai penderitaan baru sebagai seorang tahanan Ayalah dok jatuhkan senjata mu Anggap saja dia adalah putramu Dr. Enric pun dengan tegas menjawab Tidak aku hanya punya putri bukan putra Lagian putriku tidak membunuh siapapun Kemudian dengan cerdik petinggi polisi itu mengatakan Walaupun putrimu tidak membunuh siapapun Tapi dia akan tetap menjadi putri dari seorang pembunuh yang membunuh satu orang hanya karena ego-egoisanmu Akhirnya Dr. Enric pun melepaskan Zero Dengan keadaan berjalan pincang polisi pun lalu mengamankan Zero Setelah itu kejadian tak terduka pun terjadi Dr. Enric masuk ke dalam mobil lalu meletakkan hp dengan hitungan waktu mundur Itu menandakan Dr. Enric sengaja bunuh diri dari dalam mobil tersebut dan Boom Mobil Dr. Enric pun lenyap bersama dengan dirinya yang masih berada di mobil itu Film pun berakhir Jir gak jelas banget endingnya Apa coba alasan si dokter itu bunuh diri Padahal di film itu dijelaskan bahwa dokter itu mempunyai track record yang baik dalam menjalani kehidupan maupun pekerjaannya Saksi mengatakan bahwa Dr. Enric adalah seseorang yang begitu bijaksana Cerdas dan juga penyabar Kayaknya di film sengaja dibuat memang untuk promosi sebuah mobil sih Karena di kredit scene-nya menampakkan mobil yang terkena dampak dari ledakan itu Tidak mengalami kerusakan yang begitu parah Tapi saya gak ngeliat itunya Filmnya bagus menurut saya Acting dari Juan Pedro yang berperan sebagai Zero sangatlah menjiwai Saya aja yang nonton ikut risih sendiri loh Serius Kalian bisa menontonnya sendiri kalau gak percaya Film ini berasal dari negara Argentina dan Spanyol Berjudul 4x4 Baik sekian alur film kali ini Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax